Intro Bocah pasang bulu mata palsu orang tua tuai kecamat Intro Bocah pasang bulu mata palsu orang tua tuai kecamat Warganet tengah dibuat heboh dengan video memperlihatkan seorang bocah Yang tengah melakukan eyelash extension alias memasang bulu mata palsu Meskipun dalam caption disebutkan si bocah terus merengek hingga akhirnya dikabulkan Namun perbuatan sang orang tua tidak dibenarkan Pasalnya dalam penggunaan bulu mata palsu tersebut Terdapat lem yang dapat membahayakan bulu mata asli Atau bahkan dapat mengakibatkan iritasi mata pada sang bocah Intro Ini namanya anak-anak Mereka tidak paham atas apa yang mereka inginkan Nah kita sebagai orang tua ataupun orang terdekatnya Harus memberitahu kepada anak tersebut Mana hal yang baik sesuai umur Dan mana hal yang tidak baik dan juga membahayakan mereka Mitos makanan yang dijadikan bekal pejuang semasa perang Bayangkan kondisi rakyat Indonesia saat penjajahan dahulu Kita hidup dalam kesederhanaan Tetapi tetap berjuang melawan penjajah Nah agar para pejuang tetap bertenaga Maka perbekalan makanan saat perang pun harus cukup Demi kemerdekaan Ribuan rakyat Indonesia saat itu harus rela turun ke medan perang Tak cuma senjata Para pejuang ini juga harus membawa perbekalan makanan Sayangnya Karena banyaknya hasil bumi yang dieksploitasi penjajah Bekal makanan yang bisa mereka bawa pun tergolong seadanya Berikut makanan yang biasa dijadikan bekal pejuang semasa perang Masakan ini banyak disajikan sebagai menu wajib Pada acara kenduri atau hajatan masyarakat setempat Ikan tongkol yang dijadikan bahan masakan Berasal dari ikan yang telah dikeringkan selama beberapa hari Sehingga nyaris tidak ada lagi kandungan airnya Sepintas teksturnya yang kering ini membuat ikan mirip seperti kayu Ikan yang dipilih sebagai bahan kemama Harus ikan masih segar Di balik nikmatnya menyantap menu makanan ikan olahan ini Tersimpan perjalanan sejarah panjang Yakni sengitnya perjuangan para tokoh Aceh Melawan penjajah di masa lalu Para pejuang harus bergerilia di hutan-hutan dalam waktu lama Sehingga logistik perang harus selalu ada Termasuk makanan Para pejuang Aceh pada masa lalu mengolah ikan kayu Untuk dijadikan bahan lauk-pauk yang tahan lama Bahkan hingga berbulan-bulan Agar meski di medan perang Asupan gizi mereka tetap tercukupi Tiwul ini dulunya sebagai makanan penolong Saat rakyat Indonesia mengalami krisis pangan Sekitar tahun 1960-an Gak kaya dulu yang tampilannya biasa aja Tiwul zaman now juga mengalami perubahan Bahkan di tangan para pengusaha kreatif Tiwul berubah menjadi sajian kuliner yang tak hanya memanjakan lidah Tapi juga mata Jika ditelusuri sejarahnya Tiwul ini sebenarnya makanan pokok masyarakat kita Pada masa lalu Tiwul yang berbahan baku singkong Dijadikan pengganti nasi Ketika harga beras tidak terbeli oleh warga Hal ini terjadi pada era penjajahan Jepang pada masa lalu Tiwul aslinya terbuat dari gaplek Yaitu singkong yang sudah dikeringkan dan dikukus Singkong bukan hanya murah dan mudah didapat saat itu Tapi juga bisa disimpan dalam waktu sangat lama dan mengenyangkan Tiwul juga lebih gurih Diberi tambahan parutan kelapa dan gula merah Masyarakat kota Palembang Memeriahkannya dengan membuat telur yang diberi pewarna merah Tradisi ini terus berlanjut Meski Indonesia telah terbebas dari Belanda Sebagai gantinya, telur abang digunakan untuk merayakan hari kemerdekaan RI Telur asin makanan rakyat jelata Pemirsa siapa sih yang gak kenal telur asin? Anak-anak sekarang mungkin taunya salted egg ya? Salted egg ini memang terkenal dengan rasanya yang lezat Dan bisa dipadupadankan dengan jenis makanan apapun Beberapa waktu lalu salted egg juga terkenal viral Dan digandrungi anak muda Pemirsa kalau tahu sejarahnya dulu Siapa sangka si telur asin bisa naik kelas Soalnya dulu mah telur asin cuma jadi makanan rakyat biasa Dan para pejuang yang membawanya sebagai bekal untuk berperang Sejarah telur asin bermula dari kisah pilu masyarakat Yang dipesisir pantai pada masa transisi kemerdekaan Bagi mereka telur asin tak hanya menjadi panganan istimewa Tetapi sumber mata pencaharian yang mereka miliki Untuk bertahan hidup di masa sulit Lokasi paling seram tapi sangat indah di dunia Tempat-tempat fantastis dan alam dengan keindahannya Memang kadang sulit dipercaya Indahannya terdapat dalam dongeng Tetapi juga ada di dunia nyata Kadang-kadang agar percaya harus menyaksikan sendiri Untuk bisa mengapresiasi keindahannya Tetapi banyak tempat mengagumkan di dunia Bukanlah tujuan wisata yang populer Karena sulitnya perjalanan untuk sampai ke sana Atau mungkin karena terlalu mengerikan Berikut sejumlah lokasi paling seram tetapi sangat indah di dunia Kebanyakan wisatawan belum pernah mendengarnya Jalan North Yungas Bolivia Jalan North Yungas sering disebut jalan kematian Karena kondisinya yang buruk, sempit, tidak memiliki pagar pembatas Dan memiliki tikungan tajam Jalan mematikan ini memiliki panjang sekitar 80 km Yang menghubungkan kota Los Yungas dengan Lapas Ibu kota Bolivia Lokasi jalan berada dalam wilayah hutan Amazon North Yungas yang memiliki ketinggian maksimum 4.650 meter ini Dibangun pada tahun 1930 Oleh tawanan perang Paraguay dalam perang Jaco Dengan lokasi jalan yang sungguh mengerikan Dilaporkan bahwa jalan North Yungas Menelan hampir 300 korban setiap tahunnya Kecelakaan biasanya disebabkan kendaraan yang mencoba untuk menyalip Turunan jalan terjal dan tidak ada pagar pembatas Meskipun diselimuti fakta yang membuat nerik Banyak pengendara sepeda melintasi jalan ini untuk menantang adrenalin Tak hanya sekedar kengerian Jalan North Yungas menawarkan pemandangan hijau yang luar biasa Dari pegunungan dan hutan Amazon Sehingga masih banyak yang ingin sekali mencoba melewati jalan ini Untuk mencapai titik awal jalan North Yungas Pengunjung harus berkendara sekitar satu jam lebih Dari pusat kota Lapas Jika hendak menantang adrenalin di North Yungas Pesepeda perlu memastikan cuaca sedang baik saat hendak melintas Karena jika hujan, berangin atau berkabut Kondisi itu jelas berbahaya Jembatan Hussaini Pakistan Jembatan Gantung Hussaini atau Hussaini Hanging Bridge Adalah jembatan gantung yang digunakan untuk menyeberangi sungai Barit, Pakistan Di antara semua jembatan yang ada di Pakistan Hussaini Hanging Bridge diperkirakan sebagai jembatan yang paling berbahaya Selain berada sangat tinggi di atas permukaan danau Jembatan ini juga sudah sangat tua, sempit, serta banyak otak kayunya yang sudah hilang Dan seluruh konstruksinya berderit, membuat jantung berdetak saat tertiup angin Parahnya, ini merupakan satu-satunya jembatan gantung Yang bisa mengantarkan masyarakat lokal untuk menyeberangi danau Meski menakutkan, nyatanya jembatan ini justru menarik turis asing Yang ingin menguji nyali dan ketakasan mereka Dalam menyeberangi jembatan yang cukup tua dan berbahaya tersebut Jembatan ini memiliki peran yang sangat penting Dan dibutuhkan jika masyarakat ingin mengunjungi kota besar di sebelah utara Pakistan Danau Natron, Tanzania Danau Natron merupakan wilayah perairan yang terletak di utara Tanzania yang sangat indah Namun juga mematikan, karena dapat membuat hewan menjadi batu Dengan panjang sekitar 56 km, lebar 24 km, serta kendalaman 3 meter Dan suhu airnya cukup tinggi mencapai 60 derajat Celcius Pemandangan di sekitar Danau Natron sangat indah dan mempesona Meskipun begitu, tak ada yang berani dekat-dekat dengan danau ini karena sangat mematikan Dijuluki sebagai danau neraka Danau Natron memiliki pH air sebesar 10,5 dan mengandung berbagai mineral dalam kadar tinggi Seperti natrium, karbonat, dan dekahidrat yang memiliki efek mengeraskan Hewan-hewan yang tidak mampu beradaptasi dengan kondisi panas Atau terjatuh dalam airnya, akan mati lalu mengeras menjadi batu dan terawetkan selamanya Gunung Huasan, Tiongkok Jalan pendakian di Gunung Huasan, Tiongkok adalah yang paling berbahaya di dunia Karena suatu alasan, dengan trek pendakian yang sangat ekstrim Sehingga disebut sebagai Draw to Heaven Gunung tersebut tinggi, sangat mengerikan, dan menanjak Jalan setapak ini merupakan salah satu jalan yang sangat berbahaya di dunia Karena ukurannya yang sempit dan letaknya yang curang Meskipun belum ada data statistik resmi tentang jumlah korban Namun jalur pendakian ini setidaknya telah menelan 100 orang korban per tahunnya Pada ketinggian 2.100 meter, terdapat beberapa papan kayu yang dipaku langsung ke dinding gunung Saat mulai pendakian, jangan lupa menggunakan perlengkapan keselamatan Karena jika sudah mendaki, sudah tidak bisa lagi mundur Dan harus menempuh seluruh perjalanan, ringan berjalan kaki lalu kembali Namun jika beruntung, akan bertemu ratusan wisatawan Dan memutuskan untuk tidak terlalu lama menunggu giliran Terima kasih telah menonton